Di tengah kasus korupsi yang tengah membelit koalisi Indonesia hebat, masalah baru kembali muncul. Salah seorang anggota DPR dari Partai PKB, Arzeti Bildina, dikabarkan digrebek di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur bersama seorang perwira menengah TNI. Jabatan anggota DPR di negeri ini menjadi impian banyak orang, termasuk artis yang jarang mendapatkan job. Animo artis duduk sebagai anggota dewan setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini mudah karena pemilu di Indonesia menggunakan sistem suara terbanyak sehingga peluang artis semakin besar menangnya. Sayangnya waktu yang kurang bersama keluarga sering menyeret ke perselingkuhan, terutama untuk anggota DPR dari latar belakang artis. Karena mereka menghabiskan waktu bersama di berbagai kesempatan hingga malam bahkan berhari-hari di dalam negeri maupun di luar negeri. Arzeti Bildina, anggota DPR dari partai PKB yang dikabarkan ke Pergok sedang berduaan dengan seorang komandan Kodim Sidoarjo yang berinisial RIW di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Meskipun Arzeti masih bungkam, namun Kapus PEN TNI AD mengakui adanya kabar ini. Setelah dilakukan pengecekan oleh anggota DNPOM 2 Divisi Kostrad, pada minggu 25 Oktober 2015 pukul 14.00, maka didapati seorang perwira TNI AD bersama seorang wanita yang diketahui bernama atau berinisial AB. Mahkamah DPR pun akan segera bertindak. Ya kan kita tunggu saja bagaimana perkembangan dan kita berharap itu tidak benar. Kan begitu, karena menurut Arzeti itu beliau kesalahan dalam rangka kepentingan DAPIL, dalam rangka untuk CSR. Kita akan melihat bagaimana perkembangan lebih lanjut dan kita menunggu hasil dari pemeriksaan di DNPOM. Tidak hanya artis Arzeti yang terseret perselingkuhan. Video syur Yahya Zainal dari fraksi Golkar dengan artis Maria Eva juga tersebar di dunia maya pada tahun 2006. Max Mu'in dari PDIP diperhentikan dari DPR pada tahun 2008 karena melenceng dari etika DPR dengan asistennya yang cantik. Anggota DPR yang berselingkuh bukan contoh yang baik bagi rakyat karena digaji besar untuk memperjuangkan aspirasi, bukan untuk menghamburkan gaji demi kesenangan dirinya sendiri. Tim Liputan N News TV memberitakan